Halo krisisobars, sekalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Setiap perusahaan memang selalu punya aturan atau kebijakannya masing-masing ya Tapi bisa dibilang sejumlah perusahaan ini nyeleneh karena menerapkan aturan unik untuk para pekerjanya Berikut ini ada beberapa cara unik yang dilakukan perusahaan untuk tujuan tertentu Haduh haduh bisa banget deh yang dilakuin sama bos perusahaan asal Beijing satu ini Percaya gak kalau perusahaan satu ini mewajibkan para karyawatinya untuk mencium bos mereka Gak percaya, nih liat videonya Mau tau gak kenapa bisa ada aturan jeleneh di perusahaan ini Kalau menurut sang atasan, kebiasaan yang tiap pagi dilakukan itu Demi menciptakan hubungan yang lebih kuat antara bos dan karyawatinya Dan ngakunya sih, beberapa karyawatinya itu gampang ngerindu sama doi ketika sedang tidak berada di kantor Ah, bisa aja ke dalam plastik Setau mimin, setiap perusahaan memang memberikan cuti untuk para karyawannya ya Tapi biasanya digunakan untuk hal tertentu kayak melahirkan, sakit, atau istirahat Tapi anehnya nih, sebuah perusahaan mainan seks asal Inggris Yakni Lilo, memberikan cuti khusus bagi karyawannya yang ingin melakukan masturbasi alias cocel enak Waduh Cuti yang biasa disebut self-love days ini Menawarkan pegawainya untuk 4 hari cuti dalam setahun untuk tinggal di rumah dan bermasturbasi Aturan ini mereka terapkan karena mereka percaya jika memberikan waktu para pegawainya untuk memuaskan diri secara seksual Dan sebanyak mungkin mencapai orgasme bisa membuat para staff bisa lebih bahagia Berkurangnya stres dan lebih produktif ketika kembali bekerja Aduh, ada-ada aja deh ya Kalian tau gak, dari jutaan perusahaan yang ada di muka bumi Perusahaan Google lah yang dapat predikat sebagai tempat kerja impian sejumlah karyawan Mau tau apa alasannya? Soalnya perusahaan yang didirikan oleh Larry Page dan Sergei Brin ini Punya cara unik dan efektif untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja Salah satunya fleksibilitas kerja Habis baca dari tempo nih, Mimin baru tau Kalau perusahaan Google memberikan kebebasan misalnya dalam menentukan jam kerja Atau yang biasa mereka sebut hirarki organisasi yang datar Gak hanya soal jam kerja aja Tapi disana karyawannya juga dibebaskan untuk memutuskan cara seperti apa demi menyelesaikan pekerjaan mereka Kalau kerja di perusahaan ini, gak boleh bosan deh Soalnya karyawan disana gak akan mengerjakan satu proyek yang sama dalam jangka yang panjang Sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan hal-hal berbeda lainnya Pindah apa nih ke Google? Eh ke Youtube aja deh Eh sama aja ya Aturan yang dilakuin perusahaan ini pasti bikin mupeng kalian yang punya hewan peliharaan di rumah nih Aturan yang diterapkan perusahaan itu bukan tanpa sebab Karena mereka menganggap hewan peliharaan yang dibawa ke kantor Bisa mendorong produktivitas kerja Menghilangkan stres dan juga memperbaiki lingkungan kerja Jadi jangan heran ya Kalau datang ke perusahaan ini Kalian bakal sering lihat ada anjing selonjoran di ruang kerja Jalan-jalan di koridor kantor Sampai-sampai ikutan meeting juga Mimin yakin nih Pasti gak sedikit keras super Ngerasa iri sama cara yang ditempuh perusahaan Twitter Mimin baru tau Kalau perusahaan ini sering banget mengadakan meeting Bukannya di ruang tertutup atau khusus Melainkan di rooftop Halih-halih meeting Tapi kenyataannya karyawan Twitter ini Malah kelihatan lagi piknik Ternyata cara yang dilakukan sama perusahaan Twitter Bertujuan agar para pegawainya menjadi lebih produktif Dan punya banyak inspirasi Hmm mantep deh Kalau kayak gini kan gak puyeng Walaupun lagi meeting Bisa sambil ngupi-ngupi juga kan Dengupi belum Di antara kalian pasti sering banget Ngadepin masa-masa sulit Dimana ketika kalian lagi kerja Tapi rasa kantuk itu muncul tiba-tiba Mau merem bentar takut diomelin bos Mau maksa kerja malah gak konsen Tapi enaknya nih Sebuah perusahaan asal Cina Mengizinkan pegawainya Untuk tidur di tempat kerja Hmm Nikmat mana lagi nih yang kau dustakan Dari artikel Daily Mail Mimin dapat informasi Kalau selama 30 menit setiap harinya Karyawan di kawasan Guangdong Dibiarkan terlalap di kursi masing-masing Dan mengistirahatkan mata Di tengah pekerjaan yang menumpuk Selain para pekerjanya bisa beristirahat Tentunya pemberian izin tidur siang ini Juga bisa meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut Mantap Asalkan gak kebebelasan aja tidurnya Yang ada kerjaan gak kelar-kelar Coba Mimin mau nanya nih Biasanya kalian kerja berapa hari? Kebanyakan dari kalian pasti bakal jawab Kalau gak 5 hari ya Paling banyak 6 hari kerja dalam seminggu kan Tapi asiknya nih Perusahaan Microsoft menerapkan waktu kerja Hanya 4 hari seminggu untuk para karyawannya Hmm enak banget kan Kalau dihitung-hitung nih Pasti mereka libur 3 hari dalam seminggu Awalnya sih sempet diraguin ya Tapi kenyataannya Pas baca dari artikel CNBC Indonesia Mimin dapat informasi Kalau aturan waktu kerja ini justru mencatat Adanya lonjakan produktivitas hampir 40% Gak cuma itu Berkat aturan ini Perusahaan juga mencatat Adanya penurunan anggaran listrik Dengan 23,1% lebih sedikit Dibanding listrik yang biasa digunakan Hingga mencapai 58,7% Oke deh Mimin kerja di Microsoft aja Biar banyak liburnya Hai 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 Terima kasih.